Intro Penyerahan berkas tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo Kepri Andi Kusuma, SH MKN, Rahmat Wahid, Sekretaris DPW Partai Perindo Provinsi Kepri dan Denis Depari, Wakil Ketua Bidang Politik Partai Perindo Kepri beserta rombongan kepengurusan lainnya LO atau Operator Siloan Sistem Informasi Pencalonan Online DPW Kepri, Donal dan Dona mengatakan telah selesai mengupload semua berkas bacalek antara lain surat keterangan bebas zat adiktif, SKCK, surat keterangan pengadilan, kesehatan rohani, ijazah, dan lain-lain dari dapil 1 sampai dapil 7 Provinsi Kepulauan Riau jauh sebelum menyerahkan berkas ke KPU Provinsi sesuai dengan regulasi KPU pada pemilihan legislatif tahun ini Menurut Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Kepri, Andi Kusuma, SH MKN berkas bakal caleg Provinsi Kepri yang mereka serahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau selasa malam telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan yaitu 7 dapil di Provinsi Kepri dan kuota caleg perempuan yang telah memenuhi syarat Andi Kusuma juga menambahkan ia optimis dengan telah dipenuhi syarat-syarat tersebut Partai Perindo akan mendapat target kursi di DPRD Provinsi selain itu juga ada nama-nama beken bakal caleg yang bertarung di Pilkada Provinsi Kepri nanti Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Sabah년 Riau Tidak